Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Mata Kuliah Elektronika Daya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Penyarah Tak Terkendali Yaitu penyarah yang menggunakan komponen dioda Pembahasan kita itu akan melingkupi yang pertama jenis rangkaian Kemudian yang kedua parameter kinerja dan ini merupakan pembahasan kita yang paling penting Di sini nanti kita akan melihat bagaimana Parameter kinerja yang berhubungan dengan penyarah tak terkendali Seperti tegangan DC, komponen AC-nya dan faktoriatnya Di sini juga kita akan melihat pengaruh beban R dan beban RL Kemudian pada bagian akhir nanti kita akan membahas mengenai filter LC Nah ini filter LC di sini fungsinya untuk memperbaiki Kualitas atau parameter kinerja dari penyarah tak terkendali Tentunya pertemuan kita kali ini berkaitan erat dengan pertemuan kita sebelumnya Terutama bahasan kita mengenai konsep dasar dan Karakteristik komponen elektronika daya Selamat mengikuti Oke kita mulai dengan jenis rangkaian untuk penyarah tak terkendali Mungkin sebagian rangkaian di sini sudah pernah Anda bahas di mata kuliah dasar Seperti mata kuliah dasar elektronika Nah di sini kita akan melihat bagaimana Rangkaian-rangkaian ini melakukan Penyarahan atau pengubahan tegangan AC menjadi tegangan DC Nah rangkaian-rangkaian yang akan kita bahas Yang pertama itu penyarah setengah gelombang Dalam hal ini penyarah satu pasah setengah gelombang Kemudian penyarah satu pasah menggunakan Trapu Center Tab Kemudian penyarah satu pasah menggunakan rangkaian bridge Kemudian kita juga akan membahas bagaimana prinsip penyarahan Pada sistem tiga pasah itu menggunakan penyarah Tiga pasah setengah gelombang dan rangkaian bridge Kita mulai dengan penyarah satu pasah setengah gelombang Ini rangkaiannya sangat sederhana Jadi kalau Anda lihat di rangkaian ini Ini merupakan transformator Fungsinya untuk menurunkan tegangan AC Sehingga diperoleh tegangan AC yang nilainya relatif lebih rendah Kemudian ini dioda Dan ini merupakan bebannya Kemudian kalau Anda ingat kembali prinsip kerja dioda Maka dioda itu akan mengalirkan arus Jika diodanya ini mengalami tegangan forward Dan sebaliknya ketika tegangannya disini dalam arah repuars Maka diodanya ini tidak akan bisa mengalirkan arus Oke, bagaimana prinsip kerjanya Kita lihat dulu gambar yang pertama ini Ini merupakan tegangan sekundar dari traponya Ini adalah maksimumnya Kemudian gambar yang kedua ini adalah tegangan pada beban Itu tegangan pada R Kemudian gambar yang ketiga ini adalah arus Arus bebannya Nah karena rangkaiannya disini hanya satu jerat Berarti arus beban ini sama dengan arus yang mengalir pada dioda Kemudian gambar yang terakhir ini Ini merupakan tegangan yang harus dilawan oleh dioda Ketika bekerja pada kondisi repars Oke, jadi untuk siklus positif Ini diodanya akan mendapatkan prategangan maju Atau dalam kondisi forward Sehingga arus akan mengalir Demikian juga tegangan bagian siklus positif ini akan diteruskan ke beban Sehingga pada beban Juga akan mengalir arus Dimana bentuk arusnya disini sama dengan bentuk tegangan bebannya Hal ini karena bebannya disini hanya beban R saja Beda kalau misalnya bebannya disini sudah beban RL Maka bentuk arusnya ini akan berbeda dengan tegangan bebannya Itu nanti akan kita lihat pada slide berikutnya Oke, jadi untuk siklus positif Diodanya berprategangan maju atau dalam kondisi forward Maka tegangan siklus positif ini akan diteruskan ke beban Nah untuk siklus negatifnya Karena diodanya mengalami kondisi repars Maka bagian siklus negatif ini tidak akan diteruskan ke beban Demikian juga arusnya karena tegangannya tidak diteruskan ke beban Maka arus beban juga untuk kondisi reparsnya disini adalah Sama dengan 0 Nah kondisi ini akan berlangsung terus menerus Sehingga pada beban kita akan memperoleh bentuk tegangan seperti ini Kemudian karena tadi disini bebannya hanya beban R Maka bentuk arus bebannya itu sama dengan bentuk tegangan bebannya Kemudian kalau kita lihat bagaimana tegangan yang harus dilawan dioda dalam kondisi reparsnya Itu terlihat bahwa diodanya ini harus menahan tegangan Sebesar tegangan maksimum sumbernya Jadi pada bagian repars ini tegangan yang harus dilawan dioda itu sebesar Atau sama dengan tegangan maksimum dari sekunder terapunya Oke jadi kalau kita simpulkan untuk penyearah satu pasas setengah gelombang ini Proses penyearahannya itu berlangsung setiap setengah siklus Kita lanjutkan ke rangkaian yang kedua yaitu penyearah satu pasas menggunakan transformator center tab Rangkaiannya diperlihatkan oleh gambar ini Jadi transformatornya sekarang sudah dilengkapi dengan terminal CT atau center tab Kemudian jumlah diodanya yang digunakan disini ada dua buah D1 dan D2 Nah ini merupakan bebannya Kemudian di gambar ini juga diperlihatkan polaritas dari tegangan sekunder terapunya Kemudian ini merupakan tegangan yang harus dilawan oleh dioda pertama ketika berada dalam kondisi repars Demikian juga yang ini merupakan tegangan yang harus dilawan oleh dioda dua ketika berada dalam kondisi repars Untuk mengetahui prinsip penyearahannya kita gambarkan dulu tegangan sekunder dari transformatornya Jadi ini merupakan tegangan sekunder dari terapu Kemudian kalau kita lihat untuk siklus positif ini Kalau kita perhatikan di gambar ini D1 ini akan mengalami kondisi repars Sedangkan D2 Kalau kita perhatikan ini polaritasnya itu melawan polaritas sumber untuk siklus positif Sehingga D2 ini akan berada dalam kondisi repars Jadi untuk siklus positif D1 repars Sedangkan D2 berada dalam kondisi repars Artinya arusnya itu akan mengalir melalui lintasan ini Ini untuk siklus positif Jadi untuk siklus positif D1 ini dalam kondisi forward artinya D1 akan menghantarkan atau mengerikan arus Sedangkan D2 dalam kondisi repars Artinya untuk tegangan beban ini sebenarnya disalurkan oleh D1 Kemudian bagaimana dengan siklus negatifnya Nah untuk siklus negatifnya berarti ini sekarang polaritasnya ini lebih positif dibanding yang atas Demikian juga Untuk tegangan ini Bagian bawah ini lebih positif dari yang atas Berarti untuk siklus negatif ini D2 ini akan berada dalam kondisi forward Sementara D1 berada dalam kondisi repars Ingat tadi untuk siklus negatifnya ini Ini polaritasnya terbalik sekarang ya Kalau yang ini tadi untuk siklus positifnya Berarti untuk siklus negatifnya sekarang Bagian ini lebih positif Artinya panahnya ada disini Demikian juga yang bawah ini panahnya ada disini Karena lebih positif Nah dari hal itu kita bisa melihat bahwa Untuk siklus negatifnya ini D2 dalam kondisi forward Sedangkan D1 dalam kondisi repars Sehingga yang akan mengalirkan arus adalah D2 Nah jalur arusnya sendiri adalah seperti ini Jadi ini lintasan arus untuk kondisi siklus negatif Jadi kalau kita ulangi untuk siklus positifnya tadi Lintasan arusnya seperti ini Sedangkan untuk siklus negatifnya Berarti ini lebih positif Demikian juga ini lebih positif Lintasan arusnya seperti ini Nah dari kedua hal tadi terlihat bahwa Arus pada beban R ini itu selalu dari arah Kanan ke kiri Artinya terjadi proses penyearahan Oke jadi kalau kita simpulkan Untuk siklus positif ini Yang bekerja adalah D1 Sedangkan D2 dalam kondisi repars Nah bagian tegangan ini akan Disampaikan ke beban oleh D1 Sedangkan untuk siklus negatifnya Yang bekerja adalah D2 Sedangkan D1 dalam kondisi repars Dan bagian tegangan ini akan diteruskan Ke beban oleh D2 Nah disini polaritasnya sudah terbalik Karena tadi arah arusnya itu selalu mengarah dari Kanan ke kiri Jadi kalau Anda ingat lagi tadi Bahwa untuk siklus yang positif ini Arah arusnya itu selalu dari Kanan ke kiri Untuk siklus negatifnya Arah arusnya juga selalu dari kanan Ke kiri Jadi arah arus pada beban ini itu selalu dari Kanan ke kiri Artinya bagian tegangan ini Itu disarahkan oleh D2 Sehingga pada beban kita akan memperoleh tegangan Yang bentuknya seperti ini Demikian juga arusnya Karena disini bebannya hanya beban R Maka bentuk arusnya ini sama dengan bentuk tegangan Nah dari sini terlihat perbedaannya dengan Rangkaian penyara satu pasal setengah gelombang Kalau untuk yang setengah gelombang tadi Yang diteruskan ke beban hanya setengah siklus Sedangkan untuk Penyarah menggunakan trapositi Itu kedua siklusnya Diteruskan ke beban Tetapi siklus yang kedua ini sudah mengalami proses penyarahan Kemudian bagaimana dengan tegangan yang harus dilawan oleh setiap dioda Ketika bekerja dalam kondisi reverse Hal itu bisa kita analisis juga dari gambar rangkiannya Kita lihat dulu untuk siklus positif Ingat untuk siklus positif tadi D1 ini berperategangan maju atau dalam kondisi forward Berarti tegangannya itu dilawan oleh D2 Nah kalau kita lihat jerat ini Itu terlihat bahwa tegangan yang harus dilawan oleh D2 itu Dua kali PS Demikian juga untuk siklus negatifnya Nah ketika siklus negatif Yang bekerja itu adalah D2 Sehingga tegangannya dilawan oleh D1 Nah untuk siklus negatifnya berarti kualitasnya sekarang Di sini lebih positif ya Berarti panahnya ini arahnya ke bawah Nah kalau kita terusuri jerat ini Itu terlihat bahwa untuk siklus negatifnya D1 ini harus melawan tegangan Sama seperti D2 tadi Yaitu sebesar 2 kali PS Atau kalau kita kaitkan dengan nilai Maksimum dari sumbernya Maka setiap diuda di sini Untuk kondisi reverse nya Itu harus melawan tegangan sebesar Dua kali tegangan maksimum dari sekunder terapunya Nah kalau kita bandingkan dengan penyara setengah gelombang tadi Tentunya untuk penyara satu fase yang menggunakan Trapo CT Itu harus memiliki kemampuan tegangan Yang relatif lebih besar Kalau untuk penyara setengah gelombang Kondisi reverse nya Di sini diudanya Hanya menahan tegangan sebesar PM Tetapi untuk penyara satu fase yang menggunakan trapo CT Tegangan yang harus dilawan diudanya itu Sebesar 2 kali tegangan maksimum dari sekunder terapunya Kalau Anda ingat kembali Pembahasan kita Pada karakteristik komponen Tegangan ini kaitannya dengan tegangan breakdown pada diuda Artinya untuk tegangan sekunder yang sama Maka penyara yang menggunakan trapo CT Diudanya Harus memiliki kemampuan tegangan breakdown Dua kali dari tegangan breakdown pada penyara setengah gelombang Sekarang kita lanjutkan ke penyara yang ketiga Yaitu penyara satu fase menggunakan rangkaian bridge Di gambar ini diperlihatkan rangkaiannya Di sini terlihat jumlah dioda yang terpakai itu sudah 4 buah dioda Kemudian ini bebannya Kasusnya sama seperti yang tadi Di sini bebannya masih merupakan beban R Gambar yang pertama ini merupakan tegangan sekunder dari transformator Sedangkan yang kedua ini tegangan pada beban Yang ketiga ini arus beban Kemudian dua gambar yang terakhir ini merupakan tegangan pada diodanya Kalau kita perhatikan untuk siklus positifnya Artinya bagian atas ini polaritasnya lebih positif dibanding yang bawah Nah kalau kita lihat untuk siklus positif ini terlihat bahwa D1 dan D2 ini akan mengalami kondisi forward Sedangkan D3 dan D4 akan mengalami kondisi reverse Hal itu bisa kita lihat melalui polaritas tegangan dan diodanya Kalau kita lihat untuk D1 ini polaritas tegangannya Sama dengan polaritas dari D1 Demikian juga kalau kita telusuri Sama dengan polaritas D2 Jadi untuk siklus positif yang bekerja itu adalah D1 dan D2 Sedangkan D3 dan D4 itu dalam kondisi reverse Kalau kita perhatikan D3 dan D4 nya untuk kondisi siklus positif Polaritasnya ini berlawanan Sebaliknya untuk siklus negatif Berarti sekarang bagian yang bawah ini lebih positif dibanding yang atas Nah kalau kita lihat rangkaiannya bahwa untuk siklus negatifnya ini Yang berada dalam kondisi forward adalah D3 dan D4 Sedangkan D1 dan D2 berada dalam kondisi reverse Jadi untuk siklus positif ini Ini tegangannya disampaikan ke beban melalui D1 dan D2 Sedangkan untuk siklus negatif yang ini Tegangannya disampaikan ke beban melalui D3 dan D4 Kemudian kalau kita perhatikan arah arusnya Untuk siklus positif arusnya itu mengalir Dari bagian ini Kemudian melewati D1 Karena D3 nya tadi berada dalam kondisi reverse Maka arusnya akan mengalir ke beban Kemudian balik ke sumber melalui D2 Jadi untuk siklus positifnya Lintasan arusnya ditunjukkan oleh bagian ini Nah ketika tegangannya ini berada dalam siklus negatif Berarti posisinya sekarang ini lebih positif dibanding yang atas Berarti arah arusnya itu dimulai dari sini Mengalir ke D3 Ya karena D2 tadi Untuk siklus negatifnya ini dalam kondisi reverse Berarti arusnya mengalir ke D3 Kemudian mengalir ke beban Kemudian balik ke sumber melalui D4 Oke jadi kalau kita ulangi arah arusnya Untuk siklus positifnya Arusnya mengalir dari D1 Kemudian ke beban Kemudian balik ke sumber melalui D2 Sedangkan untuk siklus negatifnya Arusnya mengalir melalui D3 Kemudian ke beban Kemudian balik ke sumber melalui D4 Jadi dari arah arus tadi Terlihat bahwa arus pada beban ini Itu selalu satu arah Yaitu selalu mengalir dari atas ke bawah Baik siklus positif maupun siklus negatif Artinya terjadi proses penye arahan Nah kalau kita menggunakan siklus positifnya ini sebagai pedoman Berarti proses penye arahan itu terjadi pada siklus negatif ini Jadi bagian ini itu disarahkan oleh D3 dan D4 Kemudian karena bebannya disini beban R Maka bentuk arus beban ini sama dengan bentuk tegangan Nah kalau kita bandingkan dengan penye arah yang menggunakan trapositi Disini terlihat bahwa bentuk tegangannya ini dan maupun bentuk arusnya sama seperti pada penye arah yang menggunakan trapositi Perbedaannya itu terdapat pada kemampuan tegangan breakdown dari diodanya Jika pada penye arah yang menggunakan trapositi tadi Tegangan puncak yang harus belawan diodanya itu sebesar 2x PM Sedangkan untuk penye arah yang menggunakan rangkaian bridge ini relatif lebih rendah Yaitu sama seperti penye arah setengah gelombang yaitu sebesar PM Nah nilai PM ini itu bisa juga kita peroleh dari gambar rangkaiannya Pada siklus positif D1 dan D2 ini akan berada dalam kondisi forward D4 sehingga tegangannya itu dilawan oleh D3 dan D4 Nah kalau kita lihat untuk kondisi siklus positif D3 nya ini menahan tegangan sebesar PS Demikian juga untuk D4 Ketika siklus positif D4 ini juga menahan tegangan sebesar PS Jadi kalau kita telusuri untuk D4 nya Jadi disini terlihat bahwa Duda D4 itu sama dengan Duda D3 Itu harus melawan tegangan sebesar PS Ketika D1 dan D2 berada dalam kondisi forward Dengan cara yang sama kita juga bisa memperoleh berapa tegangan yang harus dilawan oleh D1 dan D2 Ketika D3 dan D4 berada dalam kondisi forward Atau ketika Atau ketika rangkaiannya bekerja pada siklus negatif Ingat PS ini merupakan nilai efektif Kalau kita hubungkan dengan nilai maksimumnya Berarti tegangan yang harus dilawannya itu adalah Nilai efektifnya dikali dengan akar 2 sehingga kita memperoleh nilai maksimumnya Jadi kalau kita bandingkan dengan penyarah yang menggunakan terapu CT Tegangan breakdown untuk penyarah Bridge ini itu relatif lebih rendah dibanding pada penyarah yang menggunakan terapu CT Oke sekarang kita lanjutkan ke penyarah yang keempat Yaitu penyarah 3 basa setengah gelombang Rangkaiannya diperliarkan pada gambar ini Jadi hubungan terapu yang digunakan disini adalah hubungan terapu delta Y Kemudian digunakan 3 buah dioda untuk setiap pasar Jadi masing-masing dioda pada rangkaian ini itu berfungsi untuk menyerahkan setengah siklus dari setiap pasanya Jadi D1 ini akan menyerahkan setengah siklus dari pasar A D2 akan menyerahkan setengah siklus dari pasar B Demikian juga dengan dioda yang ketiga ini Kemudian kalau Anda ingat kembali pada sistem 3 pasar Itu setiap gelombangnya itu berbeda 120 derajat Jadi antara pasar A dengan pasar B itu berbeda 120 derajat Demikian juga pasar B dan pasar C ini gelombangnya berbeda 120 derajat Nah bentuk tegangan pada beban itu diperlihatkan oleh gambar ini Jadi bentuk tegangannya seperti ini Kemudian kalau kita lihat untuk D1 Kalau Anda perhatikan D1 ini Ini berfungsi untuk menyerahkan setengah siklus dari Fasa Ea0 atau tegangan Fasa A ke netralnya Jadi ini merupakan titik netralnya Jadi dioda 1 ini berfungsi untuk menyerahkan setengah siklus dari Fasa Ea0 Kemudian dioda yang kedua Itu menyerahkan setengah siklus dari Fasa Eb0 Demikian juga dengan dioda yang ketiga Jadi kalau kita perhatikan ini dioda satunya Ini merupakan gelombang Fasa untuk Ea0 nya Nah proses penyerahannya itu terjadi pada Siklus positif saja ya Sesuai dengan rangkaiannya Ini merupakan penyerah 3 fasa setengah gelombang Jadi untuk setiap 1 gelombang ini Itu terjadi penyerahan Hanya untuk siklus positifnya saja Kemudian kalau kita perhatikan Setengah siklus positif Dari setiap pasanya Misalnya Fasa Ea0 Ini setengah pasanya Demikian juga Fasa Eb0 Ini setengah pasanya Jadi sebenarnya pada setiap setengah pasanya Ini terjadi proses penyerahan Tetapi pada bagian ini Kalau kita perhatikan bagian ini Itu tegangan yang dirasakan beban itu berasal dari Fasa A Karena tegangan pasanya disini Itu lebih besar daripada tegangan Fasa B nya Nah setelah sudutnya mencapai 5 pi per 6 Maka tegangan yang dirasakan beban itu adalah Tegangan pasanya Karena tegangan pasanya disini itu relatif Lebih besar daripada tegangan Fasa A nya Hal ini bisa di analogikan Dengan sebuah beban Yang dihubungkan dengan sumber Misalnya sumber 12V dengan 8V Tentu tegangan yang dirasakan beban adalah Tegangan yang 12V Jadi antara sudut Pi per 6 Sampai dengan 5 pi per 6 ini Itu tegangan yang sampai ke beban itu berasal dari Fasa A Karena Untuk bagian sudut ini Itu tegangan pasanya memiliki nilai yang Paling tinggi dibandingkan dengan Fasa B Maupun Fasa C nya Nah kemudian bagaimana dengan kemungkinan mengalirnya arus dari Fasa A ke Fasa B Karena tadi tegangan pasanya ini lebih tinggi daripada Fasa B Dan Fasa A dan Fasa B nya Itu ketemu di titik ini Nah dari rangkaian ini terlihat bahwa Tidak mungkin mengalir arus dari Fasa A ke Fasa B Maupun ke Fasa C Karena polaritas diudahnya ini Ini tidak memungkinkan mengalirnya arus tersebut Jadi untuk setiap Siklus ini Itu arus hanya mengalir dari Fasa Kemudian menuju ke beban Kemudian balik ke titik netral Demikian juga untuk Fasa B nya Mengalir lewat Fasa B Lewat dioda 2 Menuju ke beban Kemudian mengalir ke titik netral nya Nah ini riak nya tentunya akan Lebih kecil dibanding dengan penyara gelombang penuh tadi Karena disini gelombang nya dibentuk antara sudut Pi per 6 sampai dengan 5pi per 6 Atau kalau dalam derajat berarti dari 30 derajat sampai dengan 150 derajat Berbeda dengan penyara gelombang penuh tadi Dimana setiap gelombang nya itu dibentuk dari sudut 0 Sampai dengan 180 derajat Jadi karena ini Gelombang nya ini terbentuk antara sudut 30 derajat sampai dengan 150 derajat Maka riak nya akan relatif lebih baik Dibanding dengan penyara Satu Fasa Gelombang Penuh Oke kita lanjutkan ke rangkaian penyara berikutnya Yaitu rangkaian penyara 3 Fasa Gelombang Penuh Nah pada rangkaian penyara 3 Fasa Gelombang Penuh Itu sudah menggunakan 6 buah dioda Kemudian kalau kita perhatikan tegangan yang masuk ke rangkaian penyarahnya ini Ini merupakan tegangan Fasa ke Fasa Jadi kalau kita perhatikan terminal ini dengan terminal ini Itu yang masuk adalah tegangan Fasa A dan Fasa B Kemudian yang ini dengan ini itu tegangan Fasa B dan C Berbeda halnya dengan penyara 3 Fasa Setengah Gelombang yang kita bahas tadi Itu tegangan yang masuk ke rangkaian penyarahnya itu adalah tegangan Fasa ke netral Itu tentunya tegangan pada bebarnya ini itu berasal dari tegangan Fasa ke netralnya Tetapi untuk penyara 3 Fasa Gelombang Penuh Karena tegangan yang masuk ke rangkaian penyarahnya itu merupakan tegangan Fasa ke Fasa Berarti tegangan bebarnya ini juga berkaitan dengan tegangan Fasa ke Fasa Nah kalau kita ingat kembali tegangan Fasa ke Fasa itu nilainya lebih besar daripada tegangan Fasa ke netral Jadi tegangan Fasa ke Fasa adalah akar 3 dari tegangan Fasa ke netral Nah dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa tegangan yang dihasilkan dari penyarah 3 Fasa Gelombang Penuh itu relatif lebih besar dibandingkan dengan penyarah 3 Fasa Setengah Gelombang Jadi rangkaian ini itu berfungsi untuk melakukan proses penyarahan dari tegangan Fasa ke Fasa Oke ini kita gambarkan tegangan Fasa ke Fasanya Ini tegangan Fasa A dan C Ini tegangan Fasa ke Fasa B, A Ini tegangan Fasa ke Fasa C, B Jadi kita perhatikan dulu untuk tegangan Fasa ke Fasa A atau EAC Titik ini dengan titik ini Jadi arusnya mengalir dari titik A atau Fasa A Kemudian menuju ke D1 Nah pada kondisi ini tentunya D4 ini itu berada dalam kondisi reverse Artinya arus akan mengalir melalui D1 Kemudian mengalir ke beban Kemudian balik ke Fasa C Melalui D6 Oke jadi untuk EAC atau Fasa AC Itu yang bekerja adalah Dioda 1 dan Dioda 6 Kemudian untuk Fasa BA atau EBA ini Kalau kita telusuri Jadi arusnya keluar dari Fasa B Kemudian masuk ke D2 Kemudian mengalir ke beban Kemudian dia akan kembali ke Fasa A Kalau kita perhatikan yang terhubung dengan Fasa A itu adalah Dioda D4 Jadi untuk Fasa BA Yang bekerja dalam proses penyarahannya itu adalah Dioda 2 dan 4 Kalau kita ulangi lagi Arusnya keluar dari Fasa B Kemudian masuk ke Dioda 2 Kemudian masuk ke beban Kemudian ini akan kembali ke Fasa A Dan dari gambarnya terlihat bahwa yang berhubungan dengan Fasa A itu adalah Dioda yang keempat Demikian juga untuk tegangan CB ya Atau ECB Itu yang berfungsi untuk menghantarkan arusnya Itu adalah D3 dan D5 Nah yang kita bahas tadi itu adalah untuk Siklus Positifnya Nah sekarang bagaimana dengan Siklus Negatifnya Nah untuk mengetahuinya kita perhatikan disini untuk Fasa AC Jadi tegangan antar Fasa itu antar Fasa A dan C Jadi ini untuk Siklus Positifnya Nah Siklus Positifnya disini Fasa A nya lebih positif daripada Fasa C Berarti untuk Siklus Negatifnya Fasa C nya lebih positif daripada Fasa A Artinya untuk Siklus Negatif ini Arusnya itu akan mulai mengalir Dari Fasa C ke Fasa A Oke kita telusuri rangkaiannya Jadi arusnya mengalir dari Fasa C Menuju ke D3 Kemudian masuk ke beban Kemudian Menuju ke Fasa A melalui Kalau kita perhatikan disini Berarti melalui Dioda 4 Jadi untuk Siklus Negatif ini Atau tegangan ICA Itu yang bekerja adalah Dioda 3 dan Dioda 4 Demikian juga untuk Siklus-siklus yang lainnya Silakan telusuri Itu akan diperoleh Bahwa pada setiap Siklus yang bekerja Adalah Dioda-Dioda yang diberikan pada gambar ini Nah dari pembahasan kita tadi Terlihat bahwa Baik untuk Siklus Positif Maupun Siklus Negatif ini Arah arus pada beban ini Itu selalu mengalir dari atas Ke bawah Artinya Tegangannya disini Sudah disearahkan Atau dengan kata lain Bagian Siklus Negatif ini Itu disearahkan Sehingga ini posisinya Naik ke atas Jadi kalau kita perhatikan Gambar yang bawah ini Ini untuk Siklus Positif tadi Nah untuk Siklus Negatifnya Ini dibalik ke atas Jadi ini merupakan bagian Siklus Negatif Dari Pasa CA Ini bagian Siklus Positifnya Nah Siklus Negatifnya tadi Arahnya sudah dibalik Nah disini kalau Anda perhatikan Riaknya ini relatif Lebih kecil dibanding Penyarah Tiga Pasa Setengah Gelombang Jadi kalau untuk penyarah Tiga Pasa Setengah Gelombang Itu setiap gelombangnya ini Itu berada dalam Rentang Sudut 120 derajat Tapi kalau untuk penyarah Tiga Pasa Gelombang Pondu ini Ini setiap Setiap Siklus ini Itu berada Dalam rentang Sudut dari 60 derajat Sampai dengan 120 derajat Atau dengan kata lain Ini jaraknya sekitar 60 derajat Sedangkan pada penyarah Tiga Pasa Setengah Gelombang Tadi Ini setiap Siklusnya ini Rentangnya atau jaraknya 120 derajat Jadi karena ini jaraknya lebih kecil Dalam hal ini 60 derajat Tentunya riaknya ini Lebih baik dibandingkan dengan Penyarah Tiga Pasa Setengah Gelombang Kemudian kalau kita lihat Pada rentang Sudut ini Itu dari 60 derajat Sampai dengan 120 derajat Tegangan yang dirasakan beban itu adalah Bagian tegangan IAC Karena bagian tegangan yang ini Atau dalam ini tegangan IBC Kemudian yang ini IAB ya Itu nilainya lebih kecil daripada IAC Jadi sebenarnya pada daerah ini Atau dari sudut 60 derajat Sampai 120 derajat Ada tiga tegangan yang masuk ke oban Yaitu IAC Kemudian IAB Dan IBC Tetapi karena IAC ini merupakan nilai yang paling tinggi Dibanding Kedua tegangan yang lainnya Maka tegangan yang dirasakan oleh beban itu Adalah tegangan IAC Ini mirip Seperti pembahasan kita tadi Pada penyarah Tiga Pasa Setengah Gelombang Oke jadi kalau kita simpulkan Di antara rangkaian-rangkaian penyarah yang sudah kita bahas Penyarah yang paling baik dari sisi IACnya itu adalah penyarah Tiga Pasa Gelombang Penuh Oke kita lanjutkan sekarang ke bahasan mengenai pengaruh induktansi beban Nah pada rangkaian penyarah yang sudah kita bahas sebelumnya Itu bebannya merupakan beban R ya Jadi hanya dipengaruhi oleh resistansi Nah contoh-contoh beban yang hanya dipengaruhi oleh resistansi Itu misalnya lampu pijar Dan pada penyarah dengan beban R Itu bentuk arusnya sama dengan bentuk tegangan Nah bagaimana dengan beban RL Nah contoh beban-beban RL ini misalnya motor-motor DC ya Nah kalau kita lihat di gambar ini Itu bentuk arusnya sudah tidak sama lagi dengan bentuk tegangan Nah bagaimana cara memperoleh persamaan arus ini Ini tentunya berdasarkan kondisi transient dari rangkaiannya ya Jadi ingat pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya Bahwa pada rangkaian elektronika daya itu selalu terjadi kondisi on dan off Jadi diodanya ini selalu terjadi kondisi on dan off Jadi persamaan untuk arus ini itu diperoleh dengan penyelesaian persamaan diferensial dari kondisi rangkaiannya Jadi pada penyarah setengah gelombang ini Arusnya kalau kita lihat di gambar ini Ini arusnya mengalir sampai sudut beta Dimana nilai betanya ini lebih besar dari 180 derajat Nah hal ini akan mengakibatkan bagian siklus negatif Yang ada di bagian ini Itu juga akan diteruskan ke beban Artinya sekarang tegangan bebannya itu dari titik ini Sampai dengan titik ini Padahal idealnya yang kita kendaki sebenarnya hanya bagian siklus positif ini Jadi untuk penyarah setengah gelombang ketika bebannya merupakan beban RL Maka ada bagian siklus negatif itu yang diteruskan ke beban Nah hal ini disebabkan karena arusnya ini masih mengalir sampai sudut beta Dimana betanya ini lebih besar dari 180 derajat Nah karena arusnya masih mengalir Berarti diodanya ini masih dalam kondisi on Walaupun tegangannya disini sebenarnya sudah berada dalam kondisi reverse Jadi ingat bahwa sebenarnya yang mempengaruhi komponen semikonduktor itu on atau off Adalah kondisi arusnya Nah ketika arusnya masih mengalir Berarti kondisinya Itu masih dalam kondisi on Jadi kalau kita ulangi lagi Untuk beban RL Arusnya ini mengalir sampai sudut beta Dimana sudut betanya ini lebih besar daripada 180 derajat Nah ini akan mengakibatkan Bagian siklus negatif dari sumber ini Itu juga akan diteruskan ke beban Karena sebenarnya dari kondisi pi sampai dengan sudut beta ini Karena arusnya tadi masih mengalir Maka diodanya ini masih dalam kondisi on Atau dengan kata lain Diodanya ini masih menghubungkan Sumber dengan beban pada bagian siklus negatif ini Nah ini akan mengakibatkan Tegangan DC yang dihasilkan Atau nilai rata-rata dari gelombangnya ini Itu relatif lebih kecil dibandingkan jika Bebannya merupakan beban R Jadi kalau Anda ingat lagi tadi Kalau untuk beban R Itu bentuk tegangannya itu hanya sampai pi ya Hanya sampai pi Nah sekarang untuk beban RL Tegangan Bentuk tegangannya sekarang itu juga menghasilkan bagian siklus negatif ini Tentunya nilai rata-rata atau nilai DCnya itu relatif Lebih kecil dibandingkan pada beban R Dan tentunya semakin besar induktansi dari beban Maka sudut betanya ini juga akan semakin besar Sehingga akan semakin banyak juga bagian negatif Dari sumber ini yang akan diteruskan kebeban Nah hal tersebut juga akan semakin memperkecil Nilai rata-rata dari tegangan DC yang dihasilkan Nah bagaimana cara mengatasi hal tersebut Atau cara untuk menghilangkan bagian siklus negatif ini Nah hal ini bisa dilakukan dengan menambahkan Dioda kedua Seperti yang ditunjukkan pada rangkaian ini Jadi dengan penambahan D2 ini Maka bagian siklus negatifnya disini akan hilang Sehingga tegangan rata-rata Sehingga tegangan rata-rata atau tegangan DC yang dihasilkan Itu akan sama dengan kondisi beban R Oke sekarang kita akan lihat bagaimana prinsip kerja Dari rangkaian ini sehingga bagian siklus negatifnya itu bisa dihilangkan Oke kita lihat dulu untuk siklus positifnya Jadi pada siklus positif arusnya itu mengalir melalui D1 Tentunya tidak bisa mengalir melalui D2 ya Karena polaritasnya itu berlawanan Jadi arusnya mengalir dari D1 menuju ke beban Kemudian balik ke sumber Arusnya diberikan oleh bagian ini Jadi arus ini itu dialirkan atau dihantarkan oleh dioda D1 Nah ketika tegangannya ini mencapai sudut 180 derajat Atau akan beralih pada siklus negatif Maka D2 ini akan mengalami kondisi forward Jadi ingat untuk siklus negatifnya Yang bawah ini lebih positif dari yang atas Artinya D2 ini akan berada dalam kondisi forward Nah karena D2 ini berada dalam kondisi forward Artinya D2 ini sekarang kondisinya akan menjadi on Atau dengan kata lain Simpul yang atas dan yang bawah ini bisa kita anggap terhubung singkat Jadi pada daerah siklus negatif Simpul atas dan simpul bawah ini akan terhubung singkat Karena D2 nya berubah kondisi menjadi on Tetapi walaupun simpul atas dengan bawah ini terhubung singkat Pada siklus negatif ini itu tidak akan memungkinkan Mengalirnya arus pada bagian ini Itu karena polaritas diodanya sendiri Tidak memungkinkan mengalirnya arus tersebut Ingat kalau kita bicara hubung singkat Itu biasanya arusnya sangat besar ya Tapi untuk rangkaian ini Karena polaritas diodanya sendiri tidak memungkinkan Mengalirnya arus untuk siklus negatif Maka ketika ini on Atau ketika berada dalam siklus negatif ini Walaupun ini terhubung singkat Tapi tidak akan ada arus yang mengalir pada rangkaian ini Atau pada D1 Kemudian karena simpul atas dan yang bawah ini Bisa kita anggap terhubung singkat Ketika berada dalam siklus negatif Berarti rangkaian yang ini Itu bisa kita anggap terpisah dengan rangkaian yang ini Artinya pada siklus negatif Rangkaian ini bisa kita anggap Itu lepas dari sumber Lalu bagaimana dengan Arus bagian yang ini Kalau yang tadi Untuk siklus positif Yang ini Dari sini sampai sini Ini arusnya dihantarkan oleh D1 Nah untuk bagian arus ini Ini arusnya mengalir melalui D2 Jadi Jadi arah arusnya seperti yang diberikan pada gambar ini Nah dari hal ini mungkin akan timbul pertanyaan Bagaimana arus ini bisa mengalir Sedangkan rangkaian yang ini tadi bisa kita anggap Sudah terlepas hubungannya dengan sumber Ingat ini sekarang bebannya sudah merupakan beban RL Jadi ketika Rangkaiannya berada dalam siklus positif Nah arus ini mengalir Mengalir pada rangkaian ini Sehingga pada induktansinya ini akan terisi energi Nah hal ini Bisa Anda telah kembali pada Mata kuliah dasar ya Jadi ingat ketika ada arus yang mengalir pada Suatu induktor Maka pada induktor itu akan Tersimpan sejumlah energi Artinya ketika Rangkaiannya berada dalam siklus negatif Atau ketika rangkaian ini kita anggap Terlepas hubungannya dengan sumber Arus yang mengalir di sini Ini sebenarnya berasal dari energi yang tersimpan pada induktor Ketika berada dalam siklus positif Jadi pada siklus positif Induktornya terisi energi Kemudian pada siklus negatifnya Energi yang tersimpan pada induktor ini Akan menyebabkan mengalirnya arus Yang dihantarkan oleh D2 Nah dioda D2 ini Itu diistilahkan dengan Dioda pre-wiling Jadi kalau kita simpulkan Untuk mengatasi Atau untuk menghilangkan bagian negatif ini Itu dengan cara Menambahkan Dioda pre-wiling Sehingga ketika rangkaiannya berada pada siklus negatif Bagian rangkaian yang ini Itu hubungannya terlepas dengan sumber Atau terpisah dari sumber Sehingga bagian negatif yang ini Itu tidak akan diteruskan ke beban Karena tadi hubungannya dengan sumber Sudah bisa kita anggap terlepas Kemudian bagian arus yang ini Ini timbul akibat Adanya energi yang tersimpan pada induktor Ketika rangkaiannya berada dalam siklus positif Jadi pada siklus positif Induktornya terisi energi Kemudian pada siklus negatifnya Energi pada induktornya tadi Akan menghasilkan arus Yang mengalir melalui D2 Pembahasan kita tadi Itu adalah pengaruh induktansi beban Terhadap penyara satu pasa setengah gelombang Nah bagaimana pengaruh beban RL ini Terhadap penyara satu pasa gelombang penuh Pada penyara satu pasa gelombang penuh Induktansi dari beban ini Itu tidak memberikan pengaruh terhadap tegangan Jadi kalau kita perhatikan disini Ini bentuk tegangannya Sama seperti penyara satu pasa gelombang penuh Dengan beban R Jadi tegangan DC untuk beban R Itu sama dengan tegangan DC Jika bebannya beban RL Nah perbedaannya dengan beban R Kalau kita perhatikan disini Ini perbedaannya hanya pada arus beban Kalau Anda ingat kembali Pembahasan kita untuk beban R Pada penyara gelombang penuh Itu bentuk arusnya sama dengan bentuk tegangan Tetapi ketika bebannya beban RL Ini bentuk arusnya ini sudah berbeda dengan bentuk tegangannya Tentunya karena bentuknya disini sudah berbeda Maka faktor riak dari tegangan maupun arusnya disini itu Nilainya tidak akan sama Sedangkan pada penyara satu pasa gelombang penuh beban R Karena bentuk tegangannya sama dengan bentuk arus Berarti faktor riak tegangan dan arusnya akan memiliki nilai yang sama Jadi kalau kita simpulkan Pada penyara satu pasa gelombang penuh ini Induktansi beban itu tidak akan mempengaruhi tegangan DC Induktansi bebannya hanya mempengaruhi bentuk arus beban Kemudian kalau Anda ingat kembali Sifat induktansi Induktansi ini memiliki sifat sebagai perata arus Nah kalau kita bandingkan Pada beban RL Ini arusnya ini relatif lebih rata Dibandingkan pada beban R Jadi ini gambar arus untuk penyara satu pasa gelombang penuh beban R Kalau Anda perhatikan ini arusnya ini Bentuknya sama dengan bentuk tegangan Artinya riak arusnya ini akan sama dengan faktor riak dari tegangannya Sedangkan pada beban RL Bentuk arusnya sudah tidak sama dengan bentuk tegangan Dan arusnya disini relatif lebih rata Sesuai dengan sifat induktansi yang kita singgung tadi Bahwa induktansi itu punya sifat perata arus Terima kasih Terima kasih